Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Youtube Natasamasta Dalam desain kali ini kami membuat desain berdasar request dari pemirsa Youtube kami Requestnya adalah bangunan dengan budget kurang dari 400 juta Dengan 4 kamar, dapur semi outdoor, dan teras yang luas Karena kami tidak mendapat informasi yang lebih detail Seperti arah lahan dan lingkungan Maka kami membuat desain secara makro Sebelumnya untuk harga bangunan tentunya akan dipengaruhi beberapa hal Misal saja harga material yang dipakai Jika kita memilih material yang bagus pastinya akan membutuhkan biaya yang lebih mahal Kemudian finishing yang dilakukan Misal untuk dinding bangunan yang hanya di plaster Pastinya harganya berbeda dengan bangunan yang di finish set Dan juga daerah pembangunan Jika kita membangun di daerah kota besar Pastinya akan berbeda dengan membangun di desa ataupun daerah kecil Kemudian harga tukang, serta hal-hal lainnya Karena itu untuk simpelnya kami akan membuat perkiraan desain menggunakan sistem borongan Untuk memenuhi budget 400 juta Bangunan kami buat hanya seluas 100 meter persegi Karena jika dihitung dengan sistem borongan 4 juta per meter persegi Maka biaya bangunan adalah 400 juta Tentu saja biaya ini pasti bisa berubah Dan untuk biaya 400 juta ini kami hitung hanya bangunan fisiknya saja Tidak termasuk perabot atau interiornya Untuk hasil dari desainnya adalah sebagai berikut Rumah ini memiliki 4 kamar Satu kamar berada di depan Dimana bisa dipakai untuk kamar tamu Dan tiga kamar lainnya berada di daerah belakang yang lebih privat Terdapat taman di dalam rumah Taman ini berfungsi untuk sirkulasi udara dan pencahayaan Bagi kedua kamar tersebut Kemudian untuk teras Kami buat dua jenis Satu teras kecil di area pintu masuk utama Sedangkan untuk teras yang kedua Berupa taman di sebelah Carport dan dapur Area ini menjadi lebih privat Dan bisa menjadi area ruang makan luar Seperti suasana di warung Terdapat satu kamar mandi di sebelah dapur Kemudian di sebelahnya terdapat area cuci jemur Semua kamar mendapat penghawaan dan pencahayaan alami Untuk kamar depan terdapat bukaan ke arah taman depan Sedangkan kamar dua dan tiga Mendapat pencahayaan dan penghawaan Dari taman dalam dan kamar keempat Dari arah area cuci dan jemur Untuk dinding di taman dan area cuci jemur Bisa dibuat lebih tinggi Hal ini kami buat lebih rendah Karena untuk mempermudah melihat Ilustrasi area ini Untuk selanjutnya Mari kita simak ilustrasi penataan ruang di dalamnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! menuliskan secara detail di kolom komentar Insyaallah akan kami buatkan desainnya dan hasilnya akan kami tayangkan di episode selanjutnya kami mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan semoga bermanfaat dan menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh